Guys, kita udah bergerak melaju bersama Indihome buat semua kegiatan dari rumah tanpa batas. Nah, kalau sebelumnya kita udah kasih tau ke kalian caranya untuk registrasi Indihome secara online, sekarang saya mau bawa kalian semua buat rasain pengalaman daftar Indihome secara offline atau langsung. Mumpung hari ini cuacanya lagi enak nih, jadi langsung aja kita ke gerapan hari. Paling deket disini ada di Mall Central Park, Jakarta Barat. Yuk langsung aja kita jalan. Lego. Kita sendiri udah coba Indihome ini udah lumayan lama ya, kurang lebih hampir setahun. Malahan tuh si Arby udah lebih dulu pake Indihome. Dia juga dapet peningkatan kecepatan lagi karena loyalty program dari Indihome. Jadi emang kita sendiri tau dan udah ngebuktiin dari segi kualitas ataupun pelayanannya tuh udah baik ya. Jadi sekarang kita lihat aja nanti gimana ya yang digerap hari. Guys, nah sekarang saya udah ada di Grafari. Yang lokasinya ada di Mall Central Park, Jakarta Barat. Di grafari ini kita bisa dilihat ada layanan dari Telkomsel dan juga layanan Indihome. Karena Indihome udah bergabung dengan Telkomsel. Yuk sekarang saya mau langsung daftar Indihome. Kita mulai dari sini. Lego. Nah, saya udah dapet nomor antriannya nih. Nanti dari orang Indihome-nya akan nyamperin saya. Sembari nunggu, saya mau ke sini dulu nih. Ada Orbit Indihome Experience. Yuk kita lihat. Jadi di grafari ini kamu bisa melakukannya di loket self-service yang tersedia cukup banyak di sini. Bukan hanya kebutuhan untuk Indihome, namun produk Telkomsel lainnya juga bisa kita lakukan secara mandiri. Dimudahkan semuanya. Jadi memudahkan kita pastinya. Sambil nunggu dari customer service Indihome-nya nyamperin saya, kita bisa coba juga produk-produk Indihome yang ada di Orbit Indihome Experience. Di sini ada semua barangnya. Mulai dari modem internet, hingga perangkat STB TV Indihome juga. Eh, udah didatang ini sama customer service-nya Indihome. Kita dijelasin produk knowledge-nya terlebih dahulu untuk paket apa yang kita butuhkan. Lengkap banget penjelasannya. Dan kita juga bisa rasakan secara langsung dari produk Indihome-nya. Kalau udah ditentuin produk Indihome yang kita ingin pakai, nanti akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Pilihan paketnya juga beragam. Kamu bisa pilih antara mau internetnya aja, internet dan IPTV, atau internet IPTV dan telepon. Harganya pun juga bervariasi, mulai dari 200 ribuan, yang untuk internet trend itu juga ada add-on lainnya, Seperti kamu bisa menambahkan tayangan OTT lainnya, seperti Disney+, Hotstar, Catchplay, WeTV, iFlix, hingga Video. Semua informasi ini juga jelas dikasih tahu oleh customer service Indihome ya. Tayangan yang menarik dan kebisaan dari IPTV-nya juga bisa kita coba langsung di sini. Pelayanan seperti ini yang kita harapkan untuk bisa dijaga oleh Indihome. Karena kita sebagai customer jadi tahu seberapa dalam mengenai produk Indihome. Di gelap hari ini juga ada beberapa eksperien lain yang bisa kita coba. Mengingat Indihome udah jadi bagian dari Telkomsel, pasti akan banyak info mengenai produk Telkomsel lainnya. Jadi ya selain kita bisa baca-baca sendiri dan daftar secara online, ternyata daftar offline datang langsung kayak gini seru juga ya. By the way, saya datang pas kondisi makan siang ya. Ini lumayan rame dan customer service-nya dengan sigap selalu membantu customer yang membutuhkan. Nah, tadi udah selesai semuanya. Beres kan? Simple. Jadi mempermudah kamu semuanya. Mau online ya tinggal lewat aplikasi My Indihome ataupun My Telkomsel. Kalau mau offline, datang langsung aja ke gerap hari atau sales marketing Indihome yang sering kita lihat di jalan-jalan komplek. Sekarang udah beres dan tinggal tunggu aja dihubungin sama pihak Indihome-nya. Janjian kapan masang ke rumah. Terus udah deh tinggal dipasang. Simple kan? Jadi kamu udah bisa bergerak maju bersama dan melakukan berbagai kegiatan dari rumah tanpa batas bersama Indihome by Telkomsel. Jaringannya stabil, kenceng, no lag yang pasti pelayanannya selalu terbaik. Rasain pengalamannya sekarang.